Hai para lilike anaknya buktira nongol malingki anu ngkwajah nasi komentar maning Hih deneng sapi pake baju pake gitu saya gak suka hehehehe Ngurusannya masak-masak ngurusi tekan klambi hehehe Gilek nyong ngangguk klambi hadiah tuku semen Kwajah nasi komentar maning hehehehe Untuk hari ini nyong ngaret masak ngangguk ye anu Apa sih ya kemarin kan nyong anung gawe panganan sekang roti tawar di ublek-ublek sama tape singkong Dan ini masih ada sisanya Jadi akan saya bikin makanan lagi Pasti ada yang komentar lagi nanti Itu kan roti tawar bisa buat sarapan Kan enak itu buat sarapan Yang goliliknya mungkin enak tapi naiknya ngora enak Cepet kencot hehehehe Ngipun akan dibikin seperti apa oh tv cat just mawen gi Cush Ini karam gawe menu kali ini Pertama siapakan disit bawang bombay Lihat ini orang ngurusi anu roti tawar disit tapi Alah roti tawar ini mongko bayi muri bayi Ini roti atau roti tawar ini kan salah ngomong Ini bawang bombay diiris-iris Setelah bayi lak ngiris ke primen Pokoknya anuman dan cilik-cilik ya Di saca-saca bengawur kayaknya ya Eh 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 Tiga jika disebabkan bayi Hmm Mereka Nek liliknya nanggum mah orang anu roti tawar ini Baru pada orang bau juga yang kayak beli Nanti berambang biasa juga uli Terlalu bisa berambang uli dari orang sapi Ya uli Mereka apa orang uli? ini panggungan terbaik ini pun nakis mantan lembut disingkir namunggah terus bawang putih bawang putih rongsiung baik dia dicaca lembut disingkir namunggah maning terus nangkene nyong apa sih nyong dia kelalain jenangnya alah apa sih kejenangannya mula pokoknya gunakan gotong brambang bin loncang aduh nyong kelalain kucai kucai jenangnya kucai dia mbunnya plek jiplek kayak gotong loncang ya pun singkirkan munggah malih niku berikut nyong bih wortelik tapi wortelik anu garis semending isi anak nang kulkas tapi ya garis semending maning watak ngga kabe anu nge sokar nge jipang nge jipang nge jipang nge jipang nge rayu beton pucet ya ini akan saya iris kotak-kotak lembut terus selanjutnya nyong doi wakti tiklik gue dagingnya jipul ini sementing tok ketonnya gede iyalah jipulnya jilik dia dagingnya arpe kiri siris lembut kotak-kotak dadu bayi motong bis lah bis lembut dan terakhir lik nyong sindwe bahan si jimani gie ndok godok ndok godoknya ora retok cincang ora gie mingar retok ketok-ketok dadi pira ya roti tawarinya sindwe pira simau wulu apa sangga ya eh dikira-kira baik pokoknya ini anu diketok-ketok ya lik ya diris-iris sesenangnya baik hmm pun anu segini-segini aja besarnya tadi ndok cincang tadi ini wulu ngiris wis lik gie wis diris-irisnya kabe terus selanjutnya kita otw ke kompor bayi gie sorkan lengak lentik sedidik lik gie langsung bayi wangpun bayi lebokan gie wongsreng-wongsreng segela nanti mambu aroma wangi gie gie orang asang nanti setengah menitan gie langsung dilepokan juga bawang putih ya hmm gie bawang putih abis mulai ke kuning-kuningan lebokan apagia wortel sekalian belah anu daging pitik kek lebokan sejaknya orang daging pitik primer sapi ya wara sama ksah ngangguliannya kolik uli nganggul kentang uli nganggul tahu uli ya setelah belili kek nganggul bihun ya uli nganggul soun ya uli dan untuk bumbu-bumbu sesuaikan selera saja gak harus sama juga sesenengnya ini kayak baik sesenengnya nganggukinya saus tiram ya bublek-bblek sedela kecap masin tambahin banyulik ini misalnya ngangguk kecap asin jadi ini orang-orang tertambah kalau uyah maning ya ini liliknya orang ngangguk kecap asin ya tambah uyah lah lebokkan merica terus saya akan melebokkan juga tepung terigu tepung terigu ini saya memakai 1 sendok kurang semending disesuaikan dengan banyak bahan ya saya akan cuma seditik tepung terigu ini juga seditik tambah micin ublek-ublek-ublek maning pun lah katus nikimawon anu nek pengen luwek-ublek tambahkan anu apa sih bumbu kari ya itu bakal luih endol cakendol kemudian terakhir akan saya lebokkan sedikit apa gijenane susu kental manis nek liliknya orangnya susu kental manis sorasa ngangguk digentibaya ngangguk anu gula pasir gula pasir ya susu ini anu beko ditelan jero kulkas menurut dirubung semut kelahan menurut ditok nalik ini ngangguknya kira-kira sebanyak setengah sendok makan ya lik ya misalnya kesuaih nanggil gula pasir gula pasir susu kental manis ini kompor bisa dipatih nilik ya aja kompor semut di lebok nangguk gosong pun lik siki kembali ke talnan maning gula karena kita akan ngublek-ngublek anu nek apa jenangane roti taware gula menudina gilik nyong butuh peralatan gula peralatannya orang larang nang batam gane pitongnya ulimbang atus nge liliknya bisa ngoblek lanang pasar tapi semisalnya liliknya lagi repot karena waktu nang pasar ya urasa ngangguk alat kayak gie ngangguk ditangkep nabai mengkorot taware jadi ceritanya lik gie mirip-mirip kayak pastel ya kayak pastel kayak epok-epok kayak epok-epok kayak gitu gie lebokkan di bagian tengah begini kemudian lik bagian tengah gie desainnya ngangguk anu gie wak piti gie mau terus didelein dok kayak gie kemudian nyongklalen orangnya diakna banyu kapitawal gie bagian pinggir lik didelein banyu gie main mantan namo main konek di luk kayak gie anu bisa rapet next misalnya nyong bopeng anu banyak premen sapi nyong pingin ngondok misalnya gie mong go nyong anu lelik bad nganggit tigan gie usahakan pakai yang putihnya saja gie bagian pinggir lelik nganti bener-bener telas ya tapi aja nganti amoh banget tapi cukup telas kemudian langsung di mak gedep bu di rata kok roti dinelek ketepuk begitu ya dipencet begitu keting ngalik gie pencet baik kayak gie terus bagian roti sing orang kanggo gie bisa digunting digunting dirapikan semisalnya orang rapi ya orang papar tepang derek gie tapi leliknya kan biasanya rapi ya pinter anak yang rapi 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 rata nah katus ini hasilnya lelik ya jenengan roti tawar roti tawar kelas ecek ecek ya jadi rata bagian dure jadi kayak gie gie mboten nopo nopo simpet nipis dadi semisal giar dibuang main keton rapi gie sakit dibucal maun mboten nopo gie ini terus lakukan hingga adonan nentong gie sing terakhir lelik langsung dicetak katus nik gie 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 dardini bolu lelik pas banget karun doge ya nah gie hasilnya lwi hapik terimbang sing pertama maun gie perfect to gwe gie shih 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 bagus banget gie selanjutnya ini harap panggang nek lelik harap goreng gie gie monggo seterang gie tapi jere siki anu lengak lantik kagilarang dan ini harap panggang baik hari ini harap panggang shih lalur hari hari ini harap panggang nganggo oven lelik 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 wajan bodol lelik hasilnya samimawan semisali lelik goreng pastele bagusnya pastele diselimuti menggunakan tepung panir tapi semisali lelik tepung panir lelik lelik langsung bagi dicus goreng baik berhubung saya akan melepokan ini ke dalam panggangan biar kelihatan cantik ini saya olesi dengan kuning telur nanti setelah mateng akan saya olesi lagi dengan margarin mengeton kinclong lelik wis lelik dikab wis diolesi nganggo kuning telur siki langsung ngartek panggang bayenge lelik 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 sekitar selawai menitan baik saya menggunakan suhu peragwesi satu seketan satu swidak menggunakan api bawah dulu sekitar 20 menitan nanti yang 5 menit terakhir api atas lelik kayak panggang ini siki api atas copot api atas lelik sikinya nyiap margarin terus selanjutnya margarin artek delai saus tomat semending terus saus sambal semending mhm ublek ublek lelik kawet mau ngomong ublek ublek kok ya ublek ublek ya panas 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 keton main kaya 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 maun roti tawar kaya 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 ngayu kaya kaya standar pucat kaya 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 langsung maun mumpung masih panas diolesi dengan margarin dan saus saus dengan begini nanti kan dia mencair margarin Gilek, wis dadi kayak gini Hasilnya lumayan ayu kok Ya jenangannya ngopre-ngopre Kerote tawar bekas, bukan bekas Si sisa, ya Tuh, hasilnya kayak gini Monggo silahkan dicoba, Lik Sekarang kita bukak Salah si jini, Lik Sing artek bukak, sing di Gilek, baiklah ketau Sing paling ngayu rupanya artek bukak Duh, cantik banget Bentuknya, Lik, asli Lik Bentuknya, Lik Asli ayu banget Katosnya, Lik Isini full Penuh, 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 penuh Monggo silahkan dicoba Kalau dari baunya enak Dari rasa, Lik Rasa manis, Lik Susu kental manis, Lik Bikin enak banget Dia kulitnya gak yang Renyah, kriuk gitu ya Tapi Teksturnya kering Wara berminyak-minyak Enak jodoh Lik Satu lah ya, habiskan sekalian Hmm Gilek lilikkan Gak baik-baik aja yang gue sanggu Anu bocang sekolah Cocok banget, Lik Sehat Gih Monggo silahkan dicoba di rumah Sampai gampang Sikanake buktiranya Mumpamit rumiin Sampai jumpa di video berikutnya Tetep Jaga kesehatan Kanapun ku supaya ngegemasker Menambi medal-medal Gih Permisi Salam Wublek-wublek Wublek-wlek 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 Wublek-wlek